Intro Ada sebuah pantun Yang digemari oleh pengurusi perhubungan kami Sangat suka beliau dengan pantun ini Pantun lama, semua kita hafal Pucuk bau kelima batu Anak sembilan ditapak tangan Sungguh pun anda jauh Beribu batu hilang di mata, di hati jalan Tonton Apakah hubungan pucuk bau kelima batu ini dengan anak sembilan? Kalau kita lihat secara sahib Anak sembilan dan pucuk bau ini jauh Pucuk bau kelima batu berada di darat, berada di hutan, berada di bukit, berada di kebun Tetapi anak sembilan ini berada di laut Anak sembilan berada di air Dan kadang-kadang terdampar di pesisir Artinya jauh Artinya jauh Hakikannya tuan-tuan tidak jauh Orang-orang dahulu kita amat bijaksana Rupa-rupanya pucuk bau ini dijadikan ubat untuk sengatan anak sembilan Tuan-tuan Kalau kita baca tentang kelima batu Kita akan lihat sentifiknya bernama Egal Mormelos Yang juga peranannya untuk ubat bisa Ubat kepada luka-luka dalam dan luar Banyaknya keafiatan yang dapat daripada kelima batu Sangat bijaksana, sangat bijaksana kearifan kita Demikian juga tuan-tuan Tuan-tuan jauh pada akhirnya Tetapi adalah dekat dengan kami pada hakikatnya Dalam banyak hal Tuan-tuan adalah pucuk bau bagi kami di Sabah Dalam banyak hal Kami adalah geli membatu bagi anda Bisa Hatirin yang dikasih sekalian Apapun mananya anak sembilan ditapak tangan Anak sembilan ditapak tangan adalah lambang kepada kehidupan Lambang kepada pencarian orang Melayu Dia juga adalah lambang perjuangan Orang Melayu kita dahulu ingin memberitahu kita Bahwa kehidupan itu, perjuangan itu bukan berada di jalan yang terus rata Perjuangan itu bukan sentiasa berada di laut yang tenang Tanpa gelora Tetapi perjuangan itu ibarat Anak sembilan ditapak tangan Yang kadang-kadang kita akan tersengat bisanya Dalam perjuangan 24 Kadang-kadang kita tersengat racun Sangat luas kearifan orang-orang Melayu Berhubung dengan hanya pembayang bantunya ini tuan-tuan Tuan-tuan yang dikasih sekalian Dalam perjuangan pati Kita juga harus menjadi Kucuk pauh dan geli membatu Tidak menjadi sengatan Tidak menjadi bisa kepada anak sembilan Ini satu perkara yang harus kita lihat Dan kita perhatikan Jangan kita menjadi bisa Jangan kita menjadi sengat kepada pati kita Dan kepada perjuangan pati kita